selamat menikmati 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 Dengan sikat gigi karena ini tuh cuma meratakan saja Kalau kita biarkan lama-kelamaan juga nanti si nodanya itu bakal hilang sendiri Jadi si bantalnya ini jangan dibasahin Kita semprot-semprot ketika bantalnya itu masih kering Nah untuk meratakannya supaya lebih meresap Pakai sikat gigi yang seperti ini Kalau misalkan kita menggunakan sikat yang besar untuk mencuci baju Itu tuh terlalu kegedean Jadi yang paling praktis pakai sikat gigi Ya walaupun lama karena memang kita pengen hasil yang maksimal Jadi usaha kita, kesabaran kita disini sangat dibutuhkan ya teman-teman Dan kalau misalkan teman-teman yang bertanya-tanya Itu cuka untuk apa, kemudian pewangi untuk apa Jadi cuka dan pewangi ini fungsinya nanti untuk menghilangkan bau bayi clean Nah nanti setelah dicuci bersih seperti ini Otomatis kan bantal kita itu bau bayi clean yang sangat menyengat Nah untuk menghilangkan baunya itu supaya nanti berubah menjadi harum Maka nanti setelah dicuci bersih di bilasan terakhir Nanti juga aku mau dimasukin ke mesin cuci ini supaya makin bersih Nah nanti di bilasan terakhirnya itu kita masukin soap tenor Kemudian pakai cuka beberapa tetes saja Nah ini sudah terlihat Warna kuningnya sudah menghilang Aku ratakan pakai koas juga biar cepat Kemudian disikat-sikat pakai sikat gigi Ini warnanya sudah sangat berbeda dari warna awalnya Sudah sangat bersih Dan setelah bersih kita bilas dengan air Aku menggunakan sangku yang bolong-bolong seperti ini Supaya airnya itu turun ke bawah Nah disini juga aku sikat-sikat supaya makin bersih Pakai deterjen Aku pakai deterjen yang biasa aku pakai di rumah saja Supaya si baunya ini tidak terlalu menyengat dari dalam bantal Nah untuk mengeringkannya Kita pakai bakul yang bolong-bolong seperti ini Ini biasanya aku pakai untuk meniriskan piring-piring Nah seperti ini Ini lumayan Tapi kalau kita pengen langsung dikeringkan di mesin cuci Ini tuh sudah sangat bersih Tapi karena aku ini Mesin cucinya itu gak ada tabung pengeringnya gitu Ini otomatis pengering disini Pencuci disini Jadi lebih lama gitu Kalau teman-teman punya mesin cuci yang dua tabung Itu tuh lebih bagus karena lebih cepat Nah ini di bilasan terakhir Aku kasih softener Dan aku pakai cuka Jadi ini bilasan yang benar-benar terakhir Kalau memang kita punya pengering Tadi dibilasnya Setelah tadi dibilas pakai Dikeringkan pakai sangku Kita masukkan saja ke dalam softener Dan cuka Nah teman-teman disini aku beberapa ganti baju Memang karena baju yang tadi itu Sudah sangat bau baik clean Ini bantalnya Sudah aku jemur Alhamdulillah hari ini tuh cerah Dan disini aku lanjut Membereskan kamar anak-anak dulu Sambil nunggu Bantalnya rada kering Nanti kita lihat Perubahannya Apakah setelah kering Warnanya itu makin kinclong Atau bagaimana Nah teman-teman Bantal putih itu Bisa berubah warna menjadi kuning Karena memang udah kelamaan Karena penyebabnya tadi Aku sudah bilang Itu tuh karena keringat Ya walaupun kita lagi tidur Badan kita itu Berkeringat Karena menyesuaikan Dengan suhu ruangan Apalagi di tempat aku Di pelabuhan ratu ini Sangat udaranya itu Sangat panas Jadi walaupun tidur Itu tuh sering berkeringat Yang menyebabkan Bantal-bantal aku itu Pada kuning Nah kalau bantalnya Warna putih Kita itu gampang Membersihkannya Cukup pakai pemutih Baiklin tadi Tapi kalau misalkan Bantal yang ada Corak-corak warnanya itu Aku belum nyoba ya Teman-teman Nah ini Ini tuh udah Baru dijemur Beberapa saat Udah lumayan kering Alhamdulillah Disini juga Aku tarik-tarik Si busanya Biar Bergelembung gitu ya Teman-teman Nah ini Hasilnya udah bersih Sampai ke pinggir-pinggirnya Disini lanjut Aku jemur lagi Supaya makin kering Dan busanya itu Mengembang Sambil nunggu lagi Jemurannya kering Disini juga Aku bersihkan kamar lagi Tadi kan udah Aku empel Sekarang aku pasang Kasur yang di bawahnya Jadi anak-anak aku itu Tiga orang di pesantren Ya teman-teman Tiga orang lagi di rumah Jadi biasanya Mereka tidur disini Kadang-kadang Aku dan suami juga Tidur disini Kamar utama itu Jarang digunakan Untuk tidur Paling juga Untuk anak-anak Di siang hari Ini kamar Anaknya udah Bersih Alhamdulillah Udah bersih Udah rapi Ya teman-teman Jadi bantal itu Walaupun Memang Kita gunakan Pake sarung Tapi tetap saja Ya teman-teman Kalau Berkeringet Pasti akan Kuning Tembus ke dalam Nah ini Setelah lumayan Agak kering Hasilnya Seperti ini Bersih putih Ya teman-teman Jadi Pangling Jadi beda Sama yang Tadi dari awal Yang awal itu Udah pada Kuning-kuning Kemudian ada Bintik-bintik hitamnya Tapi sekarang Udah berubah Menjadi Seperti baru lagi Ternyata Kita bisa Mencuci di rumah Juga ya teman-teman Karena aku itu Punya pengalaman Pahit Ketika aku Ke laundry Jadi Sekarang tuh Udah Hampir Gak percaya Gitu Yang namanya Laundry Aku itu Pernah Nge-laundry Spray yang Berwarna putih Bedkaper Warna putih Karena memang Agak males Gitu teman-teman Kalau bedkaper Tapi ternyata Pas sampai Ke rumah itu Ternyata Gak dicuci Cuma wangi Doang Tapi benar-benar Gak ada Bersih-bersihnya Noda-noda Kuningnya itu Masih ada Kemudian Pokoknya Kotoran-kotorannya itu Masih terlihat Teman-teman Jadi semenjak itu Aku tuh Gak terlalu Percaya lagi Dengan yang namanya Laundry Ya walaupun Tidak semua ya teman-teman Tapi tetap saja Rasa kapok itu Masih ada Jadi lebih baik Aku Mencuci saja Sendiri Walaupun Tidak mudah Tapi hasilnya Sangat memuaskan Seperti ini Ini lanjut Aku bereskan Kamar utama Disini Lumayan Berantakan Dan aku juga Menyukai Warna putih Menurut aku Warna putih itu Bersih Kalau di kamar itu Warna putih Serasa di hotel Ya teman-teman Padahal memang Perawatannya itu Cukup Susah gitu Karena putih itu Kotor sedikit Terlihat Tapi lebih baik Seperti itu sih Jadi Kalau kotor itu Udah ketahuan gitu Kalau yang Berwarna-warni Apalagi yang Bercorak-corak Itu kan Walaupun kotor Tapi tidak terlihat Ini tuh Kamar utama Teman-teman Di rumah aku Tapi keseringan Ini tuh dipakai Tempat main Anak-anak Apalagi di siang hari Mereka itu Nonton TV disini Karena di rumah aku TV cuma ada Di kamar disini Tadinya ada dua TV-nya di ruang Keluarga Sama di kamar Karena memang Waktu dulu Anak-anak aku Masih ada di rumah Sebelum mereka Kepondok Kadang-kadang Mereka itu Suka rebutan Ada yang Mau nonton kartun Kalau yang Laki-laki Maunya nonton bola Akhirnya Punya TV dua Tapi sekarang-sekarang Karena Udah jarang Kepake Apalagi aku itu Udah jarang banget Yang namanya Nonton TV TV itu Hanya digunakan Untuk anak-anak saja Di zaman sekarang Itu lebih Kebanyakan Nonton Youtube ya Kita itu Lebih sering Nonton di hp Daripada di TV Karena sering Dipake Main Sama anak-anak Nonton TV Disini Kadang-kadang Mereka itu Makan Bawa jajanan Disini Jadi kamar ini Itu sering Sering banget Berantakan Sering banget Banyak Makanan Sisa Disini Tapi walaupun Begitu Kamar aku itu Selalu bersih Walau kadang-kadang Berantakan Tapi Ada gitu Rapihnya Teman-teman Disini juga Aku mau Berikan tips Kepada teman-teman Semua Kalau pengen Kamarnya itu Selalu rapih Selalu bersih Yang pertama itu Jangan terlalu Nyimpen banyak Barang di kamar Apalagi misalkan Koleksi-koleksi Seperti boneka Seperti itu Nah itu tuh Jangan terlalu Disimpan di kamar Karena Kamar bakalan Berantakan Yang aku rasakan Kalau misalkan Di kasur Aku naro-naro Boneka anak-anak Itu tuh Sebentar Kemudian Berantakan Nah tapi Kalau jarang Ada barang-barang Seperti ini Maka kamar Akan terlihat rapih Nah kalau misalkan Kita punya koleksi-koleksi Usahakan di rumah itu Harus Ada yang namanya Gudang kecil Untuk menyimpan Barang-barang Koleksi kita Tapi jangan sampai Merusak Suasana ruangan Yang terkesan Berantakan Setiap saat Nah yang kedua Selalu buka Kaca jendela rumah Kita lebar-lebar Supaya tidak pengap Kemudian Bau-baunya itu Hilang Karena dengan Pergantian udara itu Menjadikan kamar kita Selalu harum Selain bersih Nah ini Lemari Baju aku juga Selalu rapi ya Teman-teman Dan yang paling utama Kalau mau Ruangan kita Atau kamar kita Selalu bersih Ya tentunya Harus Lebih rajin Merapihkannya Supaya semuanya Teratur Semua barang-barang Terletak Di tempatnya Gitu teman-teman Alhamdulillah Kegiatan aku Hari ini Beres-beres kamar Kemudian Membersihkan Bantal Yang sudah Dekil Menjadi kinclong Mudah-mudahan Ada manfaatnya ya Terima kasih Sudah nonton Video aku Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh